Halo selamat pagi assalamualaikum ya teman-teman semuanya semoga pagi ini teman-teman semua dalam kondisi sehat ya itu yang terpenting dan itu saya berharap teman-teman dalam kondisi sehat selalu mohon maaf lama nggak update berita atau mereview token ya karena kondisi saat ini saya benar-benar untuk recovery kesehatan perlu waktu cukup lama ya karena suara juga masih kurang yang belum terlalu sehat saya coba dini hari ini saya ada buka-buka berita dan saya lihat ada Hai master of almemek koin ya saya agak sedikit penasaran dengan webload.io sebuah web yang menggambarkan sebuah raja meme koin ya tapi ini saya coba baca Lodok adalah sebuah proyek Metaverse yang didukung oleh Binance Macen ya Lodok mereka mempunyai sebuah tujuan untuk menjadi di langkah pertama dalam membawa sebuah persahabatan ke Metaverse dengan cara Hai di personalisasi memungkinkan seluruh holder untuk menjadi Hai Holder Hai hewan peliharaan desain mereka ya mereka tidak perlu lagi kuatir dengan tentang perasaan yang menyakitkan dengan datang dan kehilangan ya terhadap sekor dog yang mereka sayangi ya Hai keinginan mereka untuk memiliki dogs yang lucu dibuat menjadi nft dimana warna ukuran dan bulu yang sangat melucu dan mengemaskan dapat disesuaikan menjadi sahabat mereka Lodok bertujuan untuk membuat metapad Hai kalian dapat beradaptasi dengan desain virtual metaverse dapat dioperasikan ke dunia nyata Anda dapat memamerkan atau membuat sebuah dog yang lucu dalam pertunjukan dog yang sangat memiliki inspirasi lebih lucu ya di metapad eh investment kalian ya ini salah satu a web meme seperti maybe seperti maybe dogecoin ya tapi eh baby doge ya tapi ini baru sebuah wacana ya saya belum eh melihat lebih dalam lagi ada master of metadosh universe ya gambarnya seo ekor anjing wanita yang lucu ya eh eh agak-agak mengemaskan di web eh lods doge ya eh total supply hanya satu miliar token saya baru cek tadi di pocokin tetapi ini perlu dikaji lebih dalam lagi ya saya belum melihat ke arah lebih dalam hanya melihat ada master of metadosh itu saja saya tertarik ya dengan visi mereka di desember mereka plan untuk listing di coin gecko dan cmc ya tetapi ini wacana mereka apakah mereka akan serus dalam projek ini atau tidak kita juga belum tahu ya karena melihat dari perkembangan saat ini yang beberapa hari lalu banyak token yang scam yang tidak eh amanah membuat sebuah misi ke depan itu kita pun harus lebih hati-hati ya kita tidak bisa melihat atau mengaklaim sebuah token baru ke depan akan bagus atau tidak kita tidak ada yang bisa melihat eh prediksi seperti itu hanya perlu kita lebih hati-hati lagi ya melihat banyaknya token-token yang saat ini bermunculan ya saya menghimbau ke teman-teman pelajarin dulu ya jangan buru-buru beli untuk memiliki lodok ya karena ini hanya sekedar penasaran saya penasaran dengan kata-kata the master of metaverse itu saja ya mudah-mudahan ini sesuai moto mereka di sebuah title wipe lodok ya tapi sejauh ini kita harus lebih dalam lagi melihat mencari informasi terkait tentang lodok ya teman-teman lakukan riset atau pelajari cari informasi terkait tentang lodok ya sebelum kalian melakukan apapun saya hanya ingin membaca ingin melihat untuk mereview lodok karena saya hanya tertarik dengan kata-kata the master of metaverse ini berat loh kata-kata the master of metaverse itu berat ya semoga token ini sesuai dengan title atau moto mereka ya tak lepas dari itu lakukan riset mandiri untuk lebih tahu terkait dengan lodok ya saya tidak merekomendasikan kalian untuk membeli tidak saya cukup melihat ini sebagai bahan analisa saja ya saya lebih tahu lebih dalam tentang apa the master of metaverse sebenarnya ya karena ini sebuah title yang cukup berat menurut saya ini gak main-main kalau sudah the master ya tapi apapun itu tetap kita harus lebih ingin tahu ke dalam lebih banyak lagi tentang project lodok ya kalian bisa baca-baca cari info terkait dulu ya jangan buru-buru untuk melakukan pembelian topah jangan dulu lakukan research kumpulkan data yang banyak cari info tentang lodok ya karena semua cryptocurrency itu yang memiliki resiko sebelum resiko itu terjadi kalian harus benar-benar matang untuk melihat project ini ya tidak ada sesuatu yang menjanjikan dalam sebuah cryptocurrency tetapi kalau kita lebih mengkaji lebih dalam lagi saya rasa untuk meminimalis tingkat resiko itu lebih baik ya mungkin itu saja salam saya selalu ya waktu di kamis saat ini baru jam 3 dini hari ya hampir jam 4 semoga teman-teman di Indonesia sehat selalu sampai jumpa dan wassalam selamat menikmati